Maximilien Robespierre adalah tokoh revolusi Perancis yang menjabat sebagai ketua pengadilan revolusi Perancis. Ia dikenang sejarah sebagai sosok yang kejam dan tiranis. Nama Maximilien Robespierre mengemuka di Perancis ketika dia diberi mandat untuk membentuk sebuah pengadilan dengan tujuan menjaga revolusi yang baru saja berhasil dibuat oleh rakyat Perancis. Selama Robespierre menjalankan kekuasaannya, pemerintahnya dikenal sebagai pemerintahan teror. Tercatat lebih dari 120 ribu warga Perancis dibunuh. Penasarankan dengan kisah selanjutnya? Langsung saja yuk ikuti kisahnya sampai selesai. Terlahir dengan nama Maximilien Francois Meri Isidore de Robespierre atau lebih dikenal sebagai Maximilien Robespierre. Lahir pada tanggal 6 Mei tahun 1758. Ia lahir di kota Arras, Provinsi Artois Utara Perancis. Meskipun sejarawan telah menduga selama berabad-abad bahwa keluarganya berasal dari Irlandia. Namun pada saat Robespierre lahir, mereka telah menjadi warga negara Perancis selama beberapa generasi. Ayahnya bernama Francois Maximilien Bartholomei de Robespierre, adalah seorang pengacara di konsil di Artois. Sedangkan ibunya bernama Jacqueline Marguerite Karaul. Robespierre merupakan anak sulung dari empat bersaudara. Saudara-saudaranya adalah Charlotte, Henry T., dan Augustine. Pada bulan Juli tahun 1764, ibunya meninggal setelah melahirkan adik perempuannya yang lahir mati. Ketika itu ibunya berusia 29 tahun dan Robespierre kala itu masih berusia 6 tahun. Hancur karena kematian istrinya, ditambah dengan menjaga empat orang anak yang masih kecil-kecil, dirasa terlalu berat bagi ayahnya. Sehingga pada tahun 1767, ayahnya meninggalkan kota Aras dan meninggalkan putra dan putrinya dalam asuhan kerabatnya. Dua adik perempuannya diasuh oleh bibi mereka dari pihak ayah. Sedangkan dirinya dan satu adik laki-lakinya diasuh oleh kakek neneknya dari pihak ibu. Kematian ibunya memiliki efek mendalam pada Robespierre muda. Dia sekarang bukan lagi sebagai anak yang periak, tetapi dia menjadi lebih pendiam dan bermuka serius. Dia juga rajin belajar di sekolahnya, seolah-olah menenggelamkan kesedihannya dalam studinya. Karena ketekunannya dalam hal belajar, Robespierre dianugerai beasiswa ke lisi Louis Legrand di Paris. Seperti ayahnya, Robespierre belajar hukum dan meraih gelar sarjana hukum pada tanggal 31 Juli tahun 1781. Meskipun dia belajar di Paris, dia memilih kembali pulang ke kampung halamannya di Aras dan menjadi pengacara di kotanya. Selain hukum, Robespierre juga belajar tentang sastra dan filsafat, terutama karya-karya dian jakuis rosu. Rosu adalah seorang pengacara terkenal karena pemikirannya yang dianggap kontroversial pada saat itu. Di mana bentuk pemerintahan yang lebih demokratis akan lebih cocok diterapkan dalam suatu negara. Namun Robespierre tidak bisa membaca karya rosu di perpustakaan lesi. Karya-karyanya dianggap sangat berbahaya bagi penguasa monarki. Sehingga kopian buku karyanya yang terkenal yang diterbitkan 20 tahun sebelumnya harus diselundupkan. Seiring berjalannya waktu, karya Robespierre mulai bergeser di bidang pelayanan publik dan politik. Sekarang Robespierre adalah seorang pengacara vokal yang menyerukan perubahan politik di monarki Perancis. Sepanjang karir politik dan hukumnya, dia berjuang melawan perbudakan, menyerukan kebebasan dalam hak pilih suara, dan menentang hak veto kerajaan. Dia mendukung kampanye politik untuk mereformasi monarki absolut yang memimpin Perancis pada saat itu. Robespierre sering mewakili klien dari kalangan masyarakat miskin atau kurang mampu, dan berbicara tentang nilai-nilai moral dengan keras di setiap kesempatan publik. Secara filosofis, ia adalah pengikut Jiang Jakuis Rosu, terutama dalam hal pendapat Rosu tentang kebebasan rakyat, dan perlunya kebebasan mengeluarkan pendapat dari kebajikan masing-masing individu. Robespierre juga dengan tegas menentang hukuman mati dan penggunaan hukuman yang sangat keras, atau merendahkan bagi mereka yang dihukum karena kejahatan. Dia mendapatkan reputasi sebagai seorang pembela hak asasi manusia yang sangat kompeten. Robespierre terbukti menjadi kekuatan alam yang tidak terbendung. Hal ini menyebabkan dia menjadi sosok yang akrab dan terkenal di sekitar kampung halamanya di Aras. Di Perancis pada saat itu, masyarakat terpecah menjadi tiga kelompok, dengan tingkat kekuatan politik yang berbeda-beda. Estet pertama adalah tokoh agama katolik, estet kedua adalah aristokrasi atau bangsawan, sedangkan estet ketiga mewakili rakyat jelata. Pada tahun 1780-an, Perancis sangat kehabisan uang. Raja Louis XVI telah menghabiskan banyak uang dalam membantu Amerika pada dekade sebelumnya. Ini diperparah dengan jumlah pengeluaran yang cukup besar dari pihak monarki. Upaya penunjukkan pergantian Menteri Keuangan untuk mencoba membalikan ekonomi negara yang lesu, tidak banyak menunjukkan perubahan. Pada akhir dekade, ada seruan yang berkembang untuk diadakan pertemuan estet jeneral yang mewakili tokoh agama, bangsawan, dan rakyat. Sementara itu, Raja secara sepihak memperlakukan serangkaian undang-undang untuk mengisi pundi-pundi kerajaan. Ini termasuk kenaikan pajak dan pemotongan pengeluaran untuk layanan penting. Hari berikutnya, Parlemen Perancis mengutuk tindakan Raja bahwa kenaikan pajak sebagai tindakan yang tidak bijaksana. Tanggapan Raja adalah mengasingkan Parlemen. Hal ini menyebabkan meningkatnya protes publik di Paris. Menanggapi situasi putus asa ini, Menteri Keuangan yang baru ditunjuk, yaitu Etienne Charles de Lomain de Brayne, mengusulkan rancangan keuangan rencana lima tahun yang baru, yang dirancang untuk memulihkan hutang Perancis, serta membahas pengeluaran dan pendapatan keuangan pemerintahan Perancis secara transparan, dan mempersilahkan kepada siapapun yang ingin mengeluarkan pendapatnya. Dia juga menyuruhkan kembalinya Parlemen Paris setelah masa reses berakhir selama musim gugur. Parlemen berkumpul kembali pada tanggal 17 November tahun 1787 dengan dihadiri Raja, di mana hal ini tidak pernah terjadi. Bisa dikatakan ini adalah pertemuan yang sangat langka. Setelah debat berlangsung selama hampir delapan jam, Parlemen gagal mengesahkan rencana lima tahun yang disusun oleh Menteri Keuangan yang baru, yaitu Brain. Namun Raja Louis XVI tetap melanjutkan dan mengizinkan pinjaman yang diperlukan untuk memulihkan kredit. Raja meninggalkan ruangan, tetapi perdebatan tetap terus berlanjut. Diputuskan bahwa Parlemen secara resmi mengutuk tindakan Raja, di mana Raja tetap ngotot mengizinkan pinjaman dan menaikkan pajak untuk mengisi kas kerajaan yang kosong. Pada tanggal 3 Mei tahun 1788, Parlemen Paris mengeluarkan deklarasi tentang hukum dasar kerajaan. Ini termasuk hak Parlemen untuk mendaftarkan undang-undang baru. Hal ini menimbulkan penangkapan yang semenang-wenang dari pihak pemerintahan monarki terhadap anggota Parlemen. Meskipun demikian, para pemimpin Parlemen ditahan pada hari berikutnya. Beberapa hari kemudian, Raja mengeluarkan serangkaian reformasi peradilan yang dirancang untuk memperkuat kekuasaan absolutnya. Reformasi secara efektif berhasil menetralisir Parlemen Paris. Menanggapi tindakan sang Raja ini, dengan penuh kemarahan, Parlemen Provinsi di seluruh negeri menolak untuk menegakkan hukum pemerintah dan menolak untuk mendaftarkan undang-undang sebagai protes atas tindakan Raja yang tampaknya lalim. Sebagai akibatnya, Perancis sekarang beroperasi tanpa sistem peradilan formal. Pada tahun 1789, Perancis mengalami ketidakstabilan politik. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Antara lain, hutang Raja Louis XVI yang sangat besar, kelangkaan pangan yang meluas, sehingga banyak rakyat yang kelaparan, dan kerusahan politik akibat pengaruh sistem pemerintahan Perancis yang sangat representatif terhadap rakyatnya. Tanpa suatu ide untuk membuat negara keluar dari sona merah, Menteri Keuangan Bernie terpaksa mengundurkan diri, dan mantan Menteri Keuangan Jacquez Necker kembali menjabat. Necker sejak awal sudah mendapat kepercayaan dari rakyat. Dalam upaya mengatasi masalah ini, dia berhasil menarik parlemen di seluruh negeri untuk mengadakan pertemuan kembali. Maka pada tanggal 1 Mei tahun 1789, parlemen dari ketiga Estet berkumpul untuk membahas persoalan negara. Dan ini adalah kesempatan bagi Estet ketiga untuk mengadvokasi adanya perubahan. Tetapi Raja hanya mengizinkan Estet pertama perwakilan dari permuka agama dan Estet kedua vaksi dari kaum bangsawan saja yang mendapat kursi terbanyak di parlemen. Sedangkan untuk perwakilan Estet ketiga, jumlahnya dibatasi. Sebenarnya ada banyak fraksi politik yang berbeda di Estet ketiga. Salah satu vaksi ini disebut kelompok Jacobin, yaitu sebuah kelompok sayap kiri yang mengadvokasi cita-cita yang kemudian menjadi bagian dari revolusi Perancis. Agendanya termasuk penghapusan ponarki. Ketika Rubis Pierre bergabung dengan Estet General sebagai perwakilan dari Aras, dia dengan cepat terpilih sebagai pemimpin Jacobin. Akhirnya melalui negosiasi panjang dengan Raja, Menteri Keuangan Necker mengumumkan bahwa perwakilan dari Estet ketiga, jumlah perwakilannya akan digandakan ke Estet General. Sementara itu, ratusan pamflet telah muncul di sekitar Paris dengan judul misalnya, Apa itu Estet ketiga? Bukannya terdiri dari para petani, pekerja, atau pengrajin. Perwakilan Estet ketiga terdiri dari para pengacara dan pemegang jabatan. Hal ini dianggap baik dan kompeten dalam prosesnya untuk mewakili aspirasi dan kehendak rakyat yang sudah jenuh dan sudah tidak mempercayai lagi pemerintahan monarki. Isi pamflet mengecam keras kekuasaan pemuka agama dan kaum bangsawan, serta kurangnya representasi massa. Beberapa pemimpin muncul di Estet ketiga, termasuk Maximilian Robespierre. Setahun sebelumnya, yaitu pada tahun 1788, Robespierre telah memposisikan dirinya untuk memainkan peran kunci dalam revolusi yang akan datang. Dia berpartisipasi dalam serangkaian debat tentang pembentukan Estet ketiga dan rasio tiga komponen Estet general. Dia menerbitkan sebuah pamflet yang membahas isu-isu lokal di aras, dengan maksud agar dirinya terpilih ke dalam wilayah ketiga. Dalam pamflet pertama itu, ia sangat menekankan ide yang menjadi kunci persoalan yang sedang dirasakan oleh rakyat Perancis. Yang pertama, pentingnya perwakilan terpilih. Dan yang kedua, kepedulian terhadap orang miskin. Sekarang Robespierre memiliki gagasan yang jelas tentang siapa musuhnya. Mereka adalah para pemuka agama dan bangsawan. Pada bulan Maret tahun 1789, dia terpilih sebagai wakil dari aras di Estet ketiga. Dia dipilih untuk berpartisipasi dalam penyusunan daftar aspirasi masyarakat. Pada saat yang sama, dia mendorong inisiatif baru yang akan memberikan akses kelas bawah ke sistem politik. Pamflet kedua Robespierre adalah pendahuluan dari hal-hal yang akan datang. Itu disebut musuh negara terbongkar. Estet General bertemu pada tanggal 5 Mei tahun 1789 di Versailles. Robespierre yang kala itu berusia 30 tahun adalah salah satu dari delapan perwakilan dari aras. Dalam pembukaan acara resmi, dia dan sesama anggota Estet ketiga menolak untuk tunduk di hadapan raja. Hari pertama itu Robespierre mulai menonjol. Secara fisik, dia bukanlah sosok yang mengesankan dan suaranya kurang menginspirasi. Tetapi ia berpakaian tanpa celak dan memiliki kemampuan luar biasa untuk mengingat detail. Dalam pertemuan parlemen, dia biasanya menggunakan wik dan memakai jubah rompi formal. Seperti yang biasa dipakai para parlemen Perancis dalam sidang pertemuan majelis. Pada minggu pertama pertemuan majelis, ia membentuk kelompok yang memisahkan diri, yang dikenal sebagai Club Britain. Di mana club ini mengadakan pertemuan mereka sendiri untuk membahas penghapusan hak istimewa pemuka agama atau pendeta dan bangsawan. Pada tanggal 7 Juni, Robespierre memberikan pidato yang penuh semangat, mengkritik akses para pendeta. Itu adalah salah satu motivator utama yang melandasi pembentukan majelis nasional tiga hari kemudian. Pada tanggal itu, estet ketiga mengirim pesan ke golongan pemuka agama dan bangsawan dan meminta agar mereka menyetujui verifikasi umum dengan jumlah anggota. Karena tidak mendapat tanggapan, akhirnya mereka menyatakan diri sebagai satu-satunya badan perwakilan yang sah, yang mengganti nama diri mereka menjadi Cummins. Kabar ini disambut antusias oleh masyarakat. Para pendeta di kalangan bawah banyak mendapat tekanan publik dan akhirnya bergabung dengan majelis nasional. Pada pagi hari tanggal 20 Juni, majelis nasional datang ke tempat pertemuan mereka di Versailles dan menemukan gerbang terkunci dan pintu masuk dijaga oleh penjaga. Mereka dengan cepat mundur ke lapangan tenis terdekat di halaman Versailles. Para anggota marah pada despotisme raja dalam menutup majelis nasional. Mereka dengan suara bulat menegaskan apa yang telah dikenal sebagai sumpah lapangan tenis. Nama ini dipakai karena sumpah mereka dilakukan di lapangan tenis. Mereka bersumpah tidak akan meninggalkan tempat sampai undang-undang perubahan publik ditetapkan dan dijamin keapsahannya. Pada tanggal 17 Juni, raja membuka sidang kerajaan. Langkah pertamanya adalah menyatakan bahwa pembentukan majelis nasional tidak sah. Dia kemudian mengajukan rencana 35 poin untuk segera dilakukan reformasi. Langkah terakhirnya adalah mengumumkan bahwa tidak ada yang dapat dilakukan oleh pemimpin estate general yang sah tanpa persetujuan darinya. Dengan seluruh negara mendukung majelis nasional, raja pun akhirnya mundur. Dia memerintahkan estate pertama dan kedua untuk bergabung dengan majelis nasional. Tetapi tetap saja kerusuhan belum berakhir. Raja Louis XVI akhirnya mengirimkan pasukan untuk mengamankan kota Paris. Ada sekitar 20 ribu tentara yang diperintahkan untuk menjaga kota. Di sisi lain, majelis nasional sekarang mulai bekerja dan menyusun daftar tuntutan untuk diajukan kepada raja. Robespierre adalah salah satu dari mereka yang mempresentasikannya. Permintaan pertamanya adalah agar raja bersedia menarik mundur pasukannya. Tetapi raja mengabekan permintaan itu. Pada tanggal 11 Juli, raja memecat Menteri Keuangan Necker. Sedangkan Necker sendiri masih populer di publik. Akibat pemecatan ini menyebabkan kemarahan di antara orang-orang. Dua hari kemudian, desas-desus menyebar seperti api bahwa tentara Perancis akan melancarkan serangan terhadap rakyat. Sekelompok warga bereaksi terhadap ancaman yang akan datang. Mereka menyita 28 ribu senapan dari Rumah Sakit Veteran dan mereka sekarang membutuhkan bubuk misau untuk menggunakannya. Mereka pun menemukannya di sebuah penjara yang sudah tidak terpakai di kota yang bernama Bastil. Para penjaga berusaha menahan masa yang berusaha masuk ke dalam area penjara Bastil. Tetapi kemudian para penjaga menembaki mereka. Ratusan orang jatuh dan tewas. Masa yang sekarang di luar kendali mengalahkan dan membunuh para penjaga dan kemudian mendapatkan akses ke bubuk misau. Ketika Raja mengirim tentara dan memerintahkan untuk menertibkan para perusuh, para tentara ini beralih kesetiaan dan bergabung dengan rakyat. Louis sekarang tahu bahwa dia tidak bisa mempercayai siapapun bahkan pasukan pengawalnya sendiri. Sementara itu, Majelis Nasional tetap bersidang. Dalam upaya putus asa untuk memulihkan ketertiban, Raja mengangkat kembali Matan Menteri Keuangan Necker. Namun Necker menolak bekerja sama dengan Majelis Nasional dan tidak mampu membendung arus pemberontakan. Raja Louis XVI berusaha menenangkan orang banyak dengan mengatakan kepada mereka bahwa dia telah memerintahkan pasukan untuk mundur. Sekitar 150 ribu warga bersenjata yang membanjiri jalan-jalan menganggap tindakan Louis sudah terlambat. Di seluruh negeri, gerombolan orang bersenjata turun ke jalan dan banyak dari mereka telah menguasai pemerintahan kota mereka. Orang-orang yang kelaparan masuk ke lumbung milik tuan tanah mereka, mengambil makanan dan perbekalan untuk diri mereka sendiri. Sementara anggota Majelis Nasional lainnya menyatakan keprihatinan atas kekacauan yang berkembang. Robespierre melihat pemberontakan sebagai ekspresi alami dari kehendak rakyat. Mereka yang menentang revolusi adalah ancaman yang sebenarnya. Dia menjadi fanatik dalam tekadnya untuk menyingkirkan siapa saja dan semua orang yang menunjukkan ketidaksetujuan terhadap kehendak rakyat. Sementara itu, Majelis Nasional mulai mengerjakan konstitusi baru. Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Hak Pilih Warga pada tanggal 26 Agustus. Raja tidak menanggapi deklarasi tersebut sampai bulan Oktober saat kerusuhan di jalan-jalan sedang berlangsung. Ia mengungkapkan ketidaksetujuannya pada sejumlah pasal dalam deklarasi tersebut. Pada saat yang sama, Louis memanggil resimen elite Flanders ke Versailles untuk memberikan perlindungan ekstra. Pada pagi hari tanggal 5 Oktober, sekelompok besar petani wanita berbaris di Versailles. Mereka menuntut tepung sebagai bahan pokok untuk membuat roti dan Palawija yang keberadaannya semakin langka. Mereka bertemu Robespierre di gerbang, di mana Robespierre menunjukkan empati atas situasi mereka. Robespierre berhasil menegosiasikan seorang wanita lajang untuk bertemu dengan Raja. Louis setuju untuk pelepasan dua gudang Palawija. Tapi sekali lagi tindakannya ini terbilang sudah terlambat. Menjelang malam, banyak orang berkumpul di Versailles dan banyak dari mereka bersenjata. Mereka berjaga sepanjang malam. Kemudian pada pagi hari tanggal 6 Oktober, sekelompok orang dari mereka berhasil masuk ke kamar Ratu. Ratu Mary Antoinette berhasil melarikan diri. Tetapi dua pengawalnya terbunuh. Pasangan kerajaan dipaksa meninggalkan istana dan dipindahkan di istana Tuileries di Paris oleh kaum revolusioner. Raja dan Ratu menghabiskan beberapa bulan berikutnya sebagai tahanan di istana Tuileries. Kekuasaan pemerintahan sekarang berada di tangan majelis nasional. Di antaranya pengaruh Robespierre semakin menonjol. Selama tahun berikutnya, majelis bekerja menuju monarki konstitusional. Pada bulan Juni tahun 1791, Raja bersama keluarganya menyamar sebagai pelayan dan melarikan diri dengan kereta. Louis XVI meninggalkan sebuah dokumen yang dengan jelas menjelam majelis nasional. Kereta itu hanya berjarak 160 mil dari Paris ketika dihentikan. Mereka pun ditangkap dan dikawal kembali ke istana Tuileries. Hal ini semakin membuat rakyat menjadi marah atas tindakan pengejut Raja dan keluarganya tersebut. Malam setelah upaya Raja melarikan diri bersama keluarganya dari negara itu, Robespierre memberikan pidato yang berapi-api. Dimana dia menyatakan bahwa musuh yang paling mematikan Perancis bukanlah Austria yang mengancam perang. Tetapi melawan kekuatan revolusioner di Paris itu sendiri. Raja juga termasuk salah satu di antara musuh-musuh bangsa yang masuk dalam perhitungannya. Pidatonya memecah majelis menjadi dua. Di satu sisi adalah mereka yang berpegang teguh pada gagasan monarki konstitusional. Sementara mereka yang berpihak pada Robespierre mendukung Republikanisme. Robespierre mulai menyerukan pengadilan umum Raja. Pada tanggal 17 Juli, sekelompok pemohon yang mendukung seruan itu dihadang oleh pengawal nasional. Dalam huru hara, ada sekitar 50 orang yang mengikuti mereka mati terbunuh. Konstitusi Perancis selesai pada bulan September tahun 1791. Secara efektif mengakhiri pekerjaan majelis. Robespierre kembali ke Arras, di mana dia disambut sebagai pahlawan rakyat. Selama musim semi tahun 1792, ada seruan vokal untuk pembentukan Republik Perancis. Robespierre bagaimanapun telah mengubah suaranya dan sekarang mendukung monarki konstitusional. Namun ketika terjadi protes besar di luar istana Tuiliris, ketika terjadi perayaan tiga tahun sumpah lapangan tenis, semuanya menjadi buruk baginya. Dia mendapati dirinya berselisih dengan orang kepercayaan Raja, yaitu Jendra Lafayette, yang siap menjatuhkan para demonstran secara paksa. Protes di Tuiliris pun berlanjut, yang berpuncak pada Raja dan Ratu, yang terpaksa melarikan diri dan mencari perlindungan dari majelis nasional. Lebih dari seribu orang terbunuh malam itu. Setelah kejadian itu, monarki secara resmi dibubarkan, dan keluarga kerajaan ditahan sebagai tahanan negara. Setelah peristiwa-peristiwa ini, Robespierre terpilih menjadi anggota Komune Pemberontakan, yang merupakan badan pemerintahan yang sekarang menjaga ketertiban di Paris. Dia mengawasi periode interograsi kaum royalis atas serangan dugaan kejahatan terhadap negara. Banyak dari tahanan royalis atau pendukung raja ini ditarik dari sel penjara mereka oleh massa, lalu dibantai. Yang lain diserahkan kepada pengadilan massa yang marah, setelah menjalani pengadilan pura-pura. Pada minggu pertama bulan September tahun 1792, sekitar 1.400 orang dibunuh oleh massa tersebut. Robespierre bersikeras, bahwa Komune juga menyelidiki kegiatan kontra-revolusioner. Segera dia memerintahkan menghukum mati 28 orang yang dianggapnya terlibat kejahatan, dengan pemenggalan kepala mereka dengan pisau glutin. Di tengah pembantian ini, pemilihan diadakan untuk konstitusi baru. Robespierre dipilih sebagai wakil pertama, namun ada orang-orang di dalam majelis yang keberatan dengan metode pengangkatannya yang kejam. Melalui kekuatan argumen, dia membuat lawan-lawan politiknya terpinggirkan dan memenangkan hari dengan penuh keyakinan. Dengan meraih tujuannya dengan menghalalkan segala cara, tidak peduli seberapa keras dan kejam, cara yang dia tempuh. Pengadilan Raja dimulai pada tanggal 26 Desember tahun 1792. Tiga minggu kemudian, dengan suara bulat Raja Louis XVI, dinyatakan bersalah. Robespierre sendiri menyimpulkan sebagai gendak Tuhan. Dia menyatakan, dengan penuh penyesalan, saya harus mengucapkan kebenaran yang terjadi, bahwa Raja harus mati agar negara bisa hidup. Perancis mengeksekusi rajanya pada tanggal 21 Januari tahun 1793. Robespierre diketahui tidak menghadiri acara tersebut. Pada tanggal 20 Juli tahun 1793, Robespierre terpilih menjadi anggota Komite Keamanan Publik, yang telah dibentuk beberapa bulan sebelumnya. Komite mulai mengambil tindakan terhadap kaum revolusioner federalis. Eksekusi massal diperintahkan di kota Lyons, yang merupakan sarang simpati kaum royalis. Pemberontakan pecah di mana-mana, menyebabkan konvensi mendeklarasikan teror, sebagai perintah hari ini. Pada tanggal 17 September, mereka mengesahkan undang-undang yang mengizinkan mereka, untuk membunuh siapapun, yang terlibat sebagai pendukung tirani. Terperangkap dalam jaring pemerintahan teror adalah Mary Antoinette. Setelah pengadilan palsu, dia dikirim ke Gulotin pada tanggal 16 Oktober tahun 1793. Robespierre sekarang mengarahkan pandangannya, pada mantan penentang majelis nasionalnya, yaitu Girondis. Girondis adalah sekelompok delegasi, dalam konvensi nasional yang termasuk kelas menengah ke atas. Nama mereka berasal dari Departemen Girondi, di barat daya Perancis, tempat banyak anggotanya berasal. Lawan mereka dalam konvensi adalah kaum Montagnat, yang sebagian besar anggotanya adalah Jacobin, yang dipimpin oleh Robespierre. Jacobin adalah sebuah klub anti-monarkis, yang berorientasi sayap kiri secara politik. Orang-orang frustasi karena kesetaraan sosial yang diinginkan oleh kaum revolusioner, belum tercapai. Sehingga Montagnat menuduh Girondin, berjuang untuk keuntungan mereka sendiri saja, dan tidak mengejar tujuan revolusi. Dan mereka bahkan percaya, bahwa Girondin akan bersedia bekerja sama dengan kaum royalis, untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Oleh sebab itu, mereka diadili dan dinyatakan bersalah, dan dikirim ke gelotin. Pernyataan Robespierre yang terkenal dalam mengendalikan eksekusi adalah, menghukum para penindas kemanusiaan adalah grasi. Memaafkan mereka adalah kebiadaban. Mereka yang berada di dalam majelis yang menentang Robespierre, akan berhadapan dengan hukuman penggal dengan gulotin. Tidak lama kemudian, Robespierre memiliki kekuasaan mutlak di dalam komite. Dia telah menjadi diktator virtual. Secara harfiah, kekuatan hidup atau matinya seseorang berada di tangannya. Seiring dengan kekuatannya yang luar biasa, Robespierre semakin menjadi paranoid. Ada percobaan pembunuhan terhadap dirinya pada bulan Mei, tahun 1793. Tetapi usaha pembunuhan itu berhasil digagalkan. Bulan berikutnya, dia dipilih sebagai presiden konvensi. Dia segera memperlakukan perubahan untuk memungkinkan dia menghukum lebih banyak orang lagi. Dengan menciptakan kategori kriminal baru yang disebut musuh rakyat. Dan cara menghukumnya tetap sama, yaitu mati dengan gulotin. Pada saat ini, Robespierre telah bertindak terlalu jauh. Orang-orang mulai menolak kekuasaan terornya. Musuh politiknya mengatur surat palsu yang tampaknya mengibatkan Robespierre dalam upaya kudeta. Dia membela diri dalam tuduhan ke diktatoran dalam pidatonya dua jam. Dalam proses peringatan terhadap konspirasi yang sedang berkembang melawan Republik. Tapi itu tidak berhasil. Hari berikutnya, dia ditangkap oleh pasukan dari Komune Paris. Ketika itu, Robespierre dan para pengikutnya ditemukan sedang bersembunyi di Hotel Deville. Mereka dinyatakan sebagai penjahat oleh konvensi, yang berarti bahwa ketika tertangkap, mereka dapat langsung dihukum mati. Ketika pasukan konvensi mendekati hotel, Robespierre dan orang-orang yang bersamanya mencoba bunuh diri. Beberapa dari mereka berhasil. Tetapi upaya Robespierre bunuh diri dengan cara menembakkan kepalanya hanya berhasil menghancurkan rahang bawahnya. Dengan darah mengalir dari wajahnya, Robespierre dibaringkan di atas meja di ruang komite keamanan publik. Sebelum dipindahkan ke sel penjara, yang dulu pernah ditemati oleh Ratu Mary Antoinette sebelum kencannya dengan Guiletine. Algojo penjabut nyawa Robespierre akhirnya datang pada tanggal 28 Juli tahun 1794, ketika dia menjadi korban terakhir dari pemerintahan terornya. Beberapa detik sebelum pedang itu jatuh, Algojo merobek perban yang menahan rahangnya, sehingga menyebabkan dia menjerit kesakitan. Itu segera dibungkam dengan pedang gulotin yang mematikan dan akhirnya mengakhiri pembantean yang telah dilakukannya selama ini karena pandangan menyesatkan Robespierre tentang keadilan. Dari cerita hari ini, apa yang bisa teman-teman simpulkan tentang hukuman Robespierre terhadap revolusi Perancis? Setuju atau tidak dia mendapat hukuman mati seperti itu? Silahkan tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Adilisti pada hari ini dan tunggu cerita-cerita selanjutnya yang lebih seru.